Bayangin kan kalau mau buang kacat gitu loh Pakai baju apa memang? Kadang enggak Oh kadang enggak? Aduh mamang, mamang mari kita lewat mamang Menurut informasi disini banyak monyet dan lutung ya teh ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hari ini bersama Sultan Ajoy Petualangan Alam Desa Kurs Dan Long Ajoy Jalan-Jalan Kita berada di daerah Pandeglang kan Kampung Sukasono Kampung Sukasono Desa Cipinang, Kecamatan Angsana Pandeglang, Banten Ya jadi seperti ini memang Pandeglang Rada panas memang Iya memang Kebetulan ini pagi hari kan Jadi lagi itu kabut-kabut apa? Kabut apa kabunan kan? Iya nggak tahu deh itu Mamang Mamang Aduh mamang Kacau Kacau matau mamang luar biasa nih Mamang Kita ngaprak-kaprak keselosan mamang Siap Ayo mamang Aduh teh teh Kacau matau mamang luar biasa nih Aduh luar biasa Kacau matau mamang di sini sama mamang Teh nanti ke dia teh Nampuna Iya Iya mamang Iya mamang Mana bumi nama Aduh si emak Balenya wani enak kun Ya Allah Mamang Siap? Habisnya di sini mamang ya Iya Kalau gak liwut nanti malam boleh mamang nih Ini liatin tempatnya bersih Iya Aduh si emak Mak Mak tinggal sama siapa sih dia Tidak 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 Gimana Bisa Ya udah kan gak goyayah Masih gila kak Mak Iya Ya Saya serah pok Nya Manya Kayak Omang Tidak 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 Ya Allah Tidak Tidak Bensin Atau Tidak Tidak Ya Dari Apa Lu Kecualangan Kalau Pesat Tidak Tidak Akan Tidak Bo Enggak Bisa Tidak Kalau udah masuk ke dia susah, gak bisa. Mak, hari ini dia. Kak Cahe, di mana Kak Cahe ini dia? Oh, tadi. Kau itu, Kak Mak? Nah, itu lah. Ke sungai? Lebih jauh ya? Oh iya, lebih jauh katanya, Kang. Yaudah, Kak Cahe, kita lanjutkan ngaprak-ngaprak, Kang. Nanti kita lihat juga ke sungainya, Kang. Yaudah. Mak, hati-hati, nyamanya. Mak, kakak, Wak. Assalamualaikum. Berarti orang menang ya? Yaudah, Kak, kita lanjutkan. Kita melipir ke sini, Kang. Oh, kita melipir ke sini, Kang. Si umat nyelonong aja. Rekan-rekan, mau ke mana? Mau ke musola, ngaji dia. Kang, kalau daerah Banten ini, Kang, kayu bakar begini, tiap rumah, Kang, sampai ke sana. Tidak, kan, mereka nggak pakai kompor, Kang? Sama sekali di sini, Kang. Iya, tapi biasanya kan kalau di kampung lain itu ada kompor, ada juga tungku. Kalau di sini kayaknya kompor nggak ada sama sekali. Malah semua tungku-tungku, Kang? Semua tungku, karena mungkin kayu bakar melimpah di sini. Di samping itu juga distribusi untuk gasnya itu, Kang. Nah, betul sekali. Ada sulit, Kang. Kang tahu sini jalannya. Iya, Kang. Abok, dah. Bisa pecah, Kang. Lebih-lebih kayak mau rumah asih. Asih mulu perasaan, deh. Karena memang ini juga dekat rumah asih, Kang. Oh, gitu. Kang aja ya, jadi kita sekarang mau mengintip masyarakat itu di sini. Kalau mandinya itu katanya ke sungai, Kang. Jadi kita akan cek sungainya seperti apa. Dan kita akan titipkan untuk menjaga kebersihan. Bukan cara kita ngecek cara mandinya, Kang, ya? Oh, bukan, Kang. Jangan, Kang. Sedangkan. Ya, dah. Satu saung ini penuh dengan kayu bakar. Masya Allah, kayu bakarnya banyak banget satu saung itu. Dan seperti inilah rekan-rekan kondisi di perkampungan Sukasono, pedalaman Pandeglang Banten, rekan-rekan. Kebetulan hari ini hari Jumat, rekan-rekan. Jadi ada lantunan salawat dari musholak terdengar sampai dengan ke daerah sini. Terima kasih, Kang. Bukan kayak hutan, Kang. Lutung juga ada di sini, Kang. Oh, Lutung juga ada. Ada, daerah sini ada, Kang. Babi hutan ya, Kang? Walau-walau itu. Wah, sepertinya memang kayak itu. Kita sini... Maman! Teng, Maman! Teng, Maman! Teng, Maman! Teng, Maman, Kakak ada kaget-kagetnya, Maman, Kakak ada. Saya jadi kaget berhasil. Udah kayak monyet. Kayak sini banget, saya jadi jadah. Monyet, gak tau dia. Sangger, jadi monyet. Iya. Lihat, lihat, ini, Kang. Ini pohon salak, Pak. Iya, salak, salak betul. Salak, ya? Mak, seperti mana? Pasti cahit. Ini cahit kernaun itu, Mak. Hah? Kernaun, keret minum apa keret? Minum. Minum, kan? Oh, pasti cahit ini lumayan matang, ya? Lumayan bening, ya, Kang? Bening, cahitnya cahit batu. Oh, cahit batu? Batu, herang. Oh, jadi, Mak, ambil air buat minum, tidak tuh? Iya. Oh. Itu, saya tanya. Saya udah gak sabar banget, kan? Pengen lihat, Kang, bagaimana. Ya, ini, jangan satu-satunya ini, Kang. Begitu. Yang mau mandi, kayaknya ini pengen ketemu di putin, Kang. Iya. Mak, putin, Mak. Ayah, sedikit-sedikit. Masya Allah. Matuluh, macam-macamnya. Sangat dulu. Sehat selalu, Mak. Amin. Mangga, Mak, lecengkan, Mangga. Mangga. Ayo, rekan-rekan petualangan alam desaku dan Mangga Joy jalan-jalan. Oh, iya. Jangan lupa, dong. Rekan-rekan petualangan alam desaku, subrek juga, dong. Mangga Joy jalan-jalan. Jauh, Mak, Mak, ya. Jauh, Pak. Jauh, ini. Ini baru tengahnya, Mak. Jadi, mau mandi, balik, keringet, mandi lagi, ya. Iya. Ayo aja, Mak, seharian. Balik, balik, keringet, meres. Balik, mandi. Keringetan. Iya. Mandi lagi, keringetan lagi, Kang. Gak beres-beres, Pak, Mang. Hidupnya gurusin begitu, dong. Masya Allah. Ini hutan, Kakak-kakak diizinkan, ya, Kang. Iya, perasaan dari tadi, deket-deketnya gitu, lah, Mama. Kalau orang-orang kamu. Deket-deket juga, tuh. Deket-deket-deket, gak tahu, kan. Tapi, kan, udah mulai curang, ya, Kang. Iya. Deketnya, kita mendekati. Ada suara gemet kita, ya, Kang. Iya. Oh, Mama. Sepertinya. Ini tuh pohon bambu, Mama. Kenapa dengan pohon bambu, Kang? Saya kira ada sungai di situ, Mamang. Ternyata masih melipir lagi ke sana, Mamang. Kata Mamang, kan, udah curang-curang. Ternyata pohon bambu itu bukan sungai. Kita melalui bukan bambu, sekarang, Kang. Iya. Aduh, ya Allah jalannya. Hati-hati, Mamang. Saya perasaan kagak enak di mulai ini. Mamau suka eksen. Mamau suka eksen, masalahnya, Kang. Oh, Mamang. Ini alap, Pak. Wah, gue. Ada Mamang di sana. Ibu mau mandi, ya, Kang. Ibu mau mandi, mencuci. Mau mandi. Nah, Bu, mandi di sini, Bu. Iya. Oh, lalu, Bu. Nanti ada yang di telefon, ah. Sudah kok. Sudah biasa. Sudah biasa diintip? Bukan. Sudah biasa mandi di sini, kan? Sudah di sini. Oh, biasa. Sudah biasa diintip. Enggak, ya. Mari, Bu, silahkan, Bu. Kalau temen saya bosong, gue begitu. Jangan, ya. Jangan, ya. Jangan, bosong, jangan diintip. Masuk, jangan diintip sekali, bos, Tom. Suka gak pakai baju di sini, Bu. Oh, mandi. Oh, mandinya pakai baju, Bu. Oh, mandinya pakai baju, ya? Kalau gitu, kan, kita... Oh, kalau gitu, kita kan mandi. Enggak usah pakai baju, Kang. Oh, di hati. Di hati. Oh, dip. Awas, di sini, bu. Di sini, bu. Nah, sini, Tom. Ayo, ayo. Oh, jatuh. Iya. Oh, Mamang. Mamang, awas, Mamang. Mamang, ini suka acting, ya. Actingnya suka yang ekstrim-ekstrim aja, Mamang. Aduh, Mamang. Cainah, Mamang. Ini cainah, aduh. Aduh. Ini etep, ada yang uji. Iya, Pak. Kok pada gak telanjang? Ah, Mamang. Ini lagi pada nyuci dikali. Jadi, seperti inilah kalinya. Tapi, Mamang, saya sangat pihatin. Masyarakatnya kurang begitu menjaga kebersihan, Mamang. Nanti kita akan coba sampaikan ke mereka untuk menjaga kebersihan, supaya sungai ini tetap lestari dan bersih, Mamang, ya. Eh, ini rumahnya jauh, gak? Jauh. Oh, ya, jauh. Jauh. Ini berarti tiap hari rutinitasnya seperti ini. Tiap hari. Apalagi kasusnya besar. Kalau kaya besar? Iya. Begini juga? Begini juga. Ini pernah gak ada tiba-tiba lagi naik sini, ada air datang besar? Pernah. 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 Pernah ini pernah, almarhum. Pada piring juga, pada kelapa. Oh, jadi bagian bandang itu ya, Mamang, ya? Iya. Ibu. Mamang, saya mau tanya dulu. Teteh, itu sampai dikelem begitu ya? Iya. Itu, kagak apa-apa teh, itu kerendam teh. Biar loglang, loglang. Biar apa teh? Biar loglang. Biar apa itu loglang, Teteh? Bersih. Oh, makin bersih, Mamang. Sugatnya makin kisut. Jadi makin kerendam, makin bersih, Mamang. Aduh, maaf ibunya bercanda gitu ya? Iya, Mamang. Gak penyakang gapa-gapa? Iya. Masya Allah. Tapi ini air ini so far sih bersih, Mamang. Iya, iya. Iya, iya. Ibu-ibu, coba mungkin begini, ibu-ibu ya. Mohon maaf, ibu-ibu ya, sebelumnya. Itu kan di situ saya lihat banyak sampah, ibu-ibu, bekas klasik. Mungkin lain kali sampahnya dikumpulin di satu tempat, ya ibu ya. Supaya tetap sungainya ini bersih, ya ibu-ibu ya. Seperti itu. Jadi tetap sungainya bersih, sungainya bersetari. Seperti itu. Nah, ini saya mau tanya nih. Di sana ada tempat nyusi sama ini lagi enggak? Ada. Nah, kalau di sana berarti wicen, kok bakal dia? Aduh, nyetera-kanin. Cuma lewat aja. Oh, lewat aja. Oh, lewat aja. Oh, misalnya. Sudahnya maksudnya. Kalau di sana kan ada tempat pencuja, nanti. Bila ada yang buang hajat, di sana di sini kata, enggak apa-apa, lewat aja. Iya. Permisi, bayi, permisi, permisi. Oh, gitu ya, enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak ditangkep ya, teh? Enggak. Teh, saya mau tanya lagi nih sama tetes-teteh. Nah, ini kan jalan lewat ke kampung lain, teh, ke sini nih. Iya. Nah, kalau tetes-teteh lagi mandi, di sini ada orang lewat, lewat aja gitu? Lewat aja. Wah, elah, elah. Enak banget yang lewat dong. Lihat kalau gitu, saya mau lewat mulu, Pak. Kalau gitu sekarang, teh, saya pura-pura belum lewat. Teteh mandi dulu. Gimana? Gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi itu, pakai baju apa memang? Kadang enggak. Oh, kadang enggak. Aduh, Mamang. Mamang, mari kita lewat, Mamang. Mamang, ayo, Mamang. Kalau gitu, tetes mandi dulu, tetesnya, huh, huh, huh. Aduh, Mamang, seru banget ya pagi ini, Mamang. Masya Allah. Jadi, Mamang jadi pengen ngasih duit. Iya, saya juga pengen, Mamang, Pak. Iya, kita kasih, Mamang, ya. Kasih, kasih, coba. Iya. Mamang dari saya dulu, Mamang. Ini, buat teh-teh-teh deh. Dari sahabat, Alhamdulillah, petualangan alam desa. Boleh, terima kasih. Kalau gitu, jangan mandi dulu, ya. Nanti, abis kalau mandi, dikasih duit lagi. Aduh, jadi seru banget, Mamang, ya. Masya Allah. Saya pengen lewat, Mamang, ah. Tidak tahan jangan, ini. Kalau akan ngasih lagi begini, pasti mereka jujit terus juga. Iya. Ampel malap. Mamang, tapi Mamang, kalau ada lewat, itu ada dua kemungkinan, Mamang. Kalau ibu-ibu ini yang lagi mandi, kita lewat, enak, Mamang segar. Iya, benar. Nah, iya. Sepet mata, Mamang. Kalau di sini, kalau di sini, ayo dong, intip di sini. Mamang, ini. Aduh, sahabat, rekan-rekan petualangan alam desa aku dan Bang Ajoy jalan-jalan. Pagi ini, saya sama Mamang luar biasa. Dapat pengalaman yang sebelumnya belum pernah, Mamang. Luar biasa, kan? Iya. Luar biasa. Iya. Kita berada di daerah Banten ini. Sangat luar biasa. Dan jangan lupa, Mamang, selalu subscribe ke channelnya Mam Ajoy jalan-jalan dan petualangan alam desaku. Jauh soalnya jalan-jalan ya? Oh, memangnya jauh? Iya, apa sih? Tep, kalau ini suka dipakai mandi, kenapa enggak dihalingin gitu loh, Tep? Apanya? Apanya itu? Iya, pakai terpal atau karung atau apa gitu untuk melindungi Tep dari intipan orang yang isang gitu loh. Soalnya kan dikali. Gimana mau ngelengin ya? Tep, kalau hujan ketabrak. Oh, emang Teteh rencana pengen diintip kali ya? Oh, enggak juga. Kata si Teteh, ya udahlah, kalau yang ngintip anggap aja hiburan. Oh, gitu. Teteh, Teteh lagi sikat gigi tuh, Teteh. Tiba-tiba ada kuning lewat, gimana, Teteh? Tiba-tiba. Masa. Nah, rekan-rekan, di hulu itu masih ada beberapa perkampungan ya, dan kadang-kadang mereka, bukan kadang-kadang, memang sudah menjadi satu kebiasaan mereka, kalau buang hajat tuh di sungai ini. Jadi, ya, kalau mereka buang hajat di sana, otomatis kotornya akan mengalir ke hilir, ke sebelah sini. Bagaimana mereka menyikapi, kalau pada saat sikat gigi, pada saat mandi, ternyata ada si kuning berenang, ya, mereka bilang, santai aja, biasa aja, seperti itu jawabannya. Ya, mungkin bagi sebagian orang yang mendengarnya menjijikan, tapi bagi mereka itu sudah biasa, dan menganggapnya itu tetap air ini akan memberikan kebersihan kepada air yang mereka gunakan untuk sekedar mandi dan juga sikat gigi di sini, rekan-rekan, seperti itu. Airnya sih sebetulnya cukup jernih ini, rekan-rekan, airnya ya. Nah, rekan-rekan, biasanya di sekitar sini juga banyak binatang-binatang seperti monyet dan juga lutung bergelantungan di sini, nih. Nah, ya, menurut informasinya, di sini banyak monyet dan lutung, rekan-rekan. Tapi karena sekarang masih banyak orang, dia belum nongol. Nah, nanti biasanya pada saat sepi dia mulai nongol ke pinggiran sungai-pinggiran sungai ini, seperti itu rekan-rekan. Tapi memang ini habitat mereka banget sih, banyak pohon-pohon gede juga di situ. Teh, menurut informasi, di sini banyak monyet dan lutung ya, Teh ya? Apa tidak mengganggu orang, Teh, yang beraktivitas? Kalau lutung enggak, kalau monyet mah iya takut, suka gangguin. Oh, contohnya gimana gangguin, Teh? Suka apa sih? Saya suka sama cewek gitu ya. Suka sama cewek, suka ngikut-ngikuti melototin, kadang nyakar-nyakar gitu. Oh, gitu. Iya, benar. Oh, jadi suka yang jenis monyet aja yang suka mengganggu. Kalau lutung enggak. Enggak. Tapi di sini jumlahnya memang banyak, Teh. Banyak. Oh, banyak ya. Banyak suka datang serombongan kalau monyet. Oh, gitu ya. Nanti besok malah ditulisin, monyet jangan jahat-jahat gitu ya, Teh ya. Sebetulnya begini, Teh, dia saya enggak tahu ya kalau monyet suka perempuan atau laki-laki, saya enggak tahu. Cuma setahu saya, binatang buas itu tahu kalau perempuan itu ada kelemahannya gitu. Babi hutan juga begitu. Kalau ketemu perempuan, dia agak sedikit ngeledek. Gitu loh. Beda sama cowok. Kalau sama cowok, dia ngibrit. Enggak tahu. Babi hutan juga setahu saya begitu juga sama. Tapi mungkin dia punya daya tarik juga terhadap perempuan. Ya wajar-wajar saja. Apalagi kalau monyetnya cowok ya, Teh ya. Iya. Mungkin seperti itu. Teh, ini kan mencuci di sungai begini kan resikonya ada banjir bandang. Apakah di sungai ini pernah terjadi banjir bandang? Iya, pernah. Oh, pernah. Jadi gimana waktu itu, Teh ceritanya? Cuma cerita doang ya. Belum pernah. Mengalami? Mengalami. Cuma yang pernah almarhum. Ya, piring juga cucian pari. Jadi tiba-tiba banjir itu datang. Dan ada yang pernah meninggal gitu? Belum. Alhamdulillah belum. Oh, itu yang almarhum tadi? Mama ini. Meninggalnya bukan di sini. Oh, bukan karena banjir. Pas di beti jati ya? Ya, karena kecapean najat ya. Oh, gitu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Yaudah, semoga aja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, Teh. Gitu ya, Teh. Aduh, asik banget tuh si Teteh. Santuy banget gitu loh. Santuy banget hidupnya ya sambil berendem gitu loh. Yang ini si Teteh sambil gosok daki. Gosok daki. Ya. Teteh kan ke rumahnya jauh ya, Teh ya? Iya. Terus kalau habis mandi, keringetan, Teh? Keringetan. Mandi lagi dong? Enggak. Oh, gitu ya? Jauh. Oh, gitu. Keringetan. Terus sambil... Panas. Untuk air minum juga ambil dari sini, Teh? Dari sini. Oh, dari sebelah mana yang ambilnya, Teh? Dari sana. Dari sini gak apa-apa. Dari sana. Oh, sama aja. Sama aja. Kan ada yang buang itu, Teh hajat di atas. Gak apa-apa. Oh, gitu ya? Kalau Teteh lagi sikat gigi gitu, tiba-tiba ada si kuning lewat gimana, Teh? Gak apa-apa gitu ya? Lewat aja. Oh, santai ya, Baik. Santai. Oh, tapi gak pernah kan, Teh, kalau pas lagi ngambil air buat minum, terus ada si kuningnya di ember, gak pernah kan? Kan dilihatin dulu air. Oh, gitu. Iya, 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 Teh. Teh, ini kan kalau pada saat mandi di sini, Teteh mungkin tidak mengenakan baju ya, Teh ya? Iya. Dan sementara sebelah sana itu kan jalan untuk lewat ke kampung lain ya, Teh ya? Iya. Nah, jadi kalau pada saat Teteh mandi atau masyarakat mandi di sini, terus ada yang lewat gimana, Teh? Ya, gak apa-apa. Oh, biasa aja? Biasa aja. Teteh gak malu juga? Biasa aja. Oh, biasa aja. Atau gini, Teh, gak ditutup gitu, Teh? Enggak. Oh, gitu ya. Kenapa gak ditutup, Teh? Ya, gak apa-apa. Oh, gitu ya. Sodako. Oh, gitu ya, Teh ya. Itu yang lewatnya suka nakal gak, Teh? Ya, biasa aja. Oh, biasa aja. Atau gini, pernah gak ada yang ngintip gitu dari atas ngendap-ngendap gitu? Pernah. Pernah. Iya. Sering. Oh, sering. Sering yang ngintip? Iya. Terus kalau ketahuan diapain sama ibu? Sama ibu. Dikejar. Oh, dikejar. Dikejar. Maksudnya suruh ngintip lagi atau gimana? Oh, gitu. Pergi. Oh, gitu ya, Teh ya. Oh, suka ada juga yang ngintip? Padahal kagak usah ngintip ya, Teh ya. Lewat aja gitu ya, Teh ya. Hahaha. Gak banyak, Teh ya. Ya. Jadi. Oh, anak-anak muda. Anak-anak muda ngintip mama. Ya, helah. Heilaloo. Ada-ada bahaya, Teh ya. Baiklah, Teh. Terima kasih banyak bagi-bagi ceritanya ya, Teh ya. Semoga, Teh-Teh di sini sehat selalu. Dan berkah ya, Teh ya. Terima kasih, Teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rekan-rekan sahabat petuangan alam desaku dan juga Mang Ajoy jalan-jalan. Jadi, Kang Ajoy, kemarin saya ketemu dengan beliau. Ini adalah ketua pemuda di sini. Dan ini adalah Abah yang sebagai sepuluh di sini, Kang. Untuk kemasyarakat sini, ya. Untuk kemasyarakat sini. Beliau mengeluhkan di sini tidak ada pompa air, Kang. Iya. Jadi, dalam hal ini, mungkin Mamang kan bawa... Al-Quran, wakaf Al-Quran. Insya Allah, Mamang dari channel Mang Ajoy jalan-jalan akan mewakafkan Al-Quran. Dan mungkin saya akan mewakafkan pompa air. Ya. Dari donatur petualangan alam desaku. Ya. Ya udah, kalau begitu kita lihat dulu ke masinya. Ya. Kalau ini memang pompanya nggak fungsi ya, Pak? Ya, fungsi. Oh, mati sama sekali ya? Ya, sudah. Nah. Saingnya cuma ada, Pak. Saingnya paling nggak fungsi, Pak. Seperti tadi, tadi tadi. Oh, begitu. Enggak, kalau sekarang dikasih pompa air. Terus nyerotnya mau dari mana? Dari belakang. Oh, dari belakang. Oh, ada. Jadi, deket, Pak. Nah, jadi... Dari Cibombom. Oh, dari Cibombom. Oh, jadi akses untuk airnya sudah ada. Cuma mesinnya saja yang mati. Oh, baiklah. Mari kita selesai, Pak. Hal jadi jalap, yuk. Selamat menikmati. Oh, ini keadaan masjidnya. Ini keadaan masjidnya sih. Kalau menurut saya sih, ini memang masjidnya sih masih layak, Pak Memang. Ya, masih layak kelihatannya. Cuma mungkin pompa-nya mati sama kita akan berikan alpuran. Ya, siapkan. Alhamdulillah rekan-rekan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dari channel Toto Alang Rambesaku. Dan juga mengejauh jalan-jalan, ya. Kebetulan, Memang, ini adalah Jumat Memang. Ya, jadi mudah-mudahan berkah, Memang. Amin. Silahkan, Memang, untuk... Menyerahkan wakaf 10... 10 Al-Quran, wakaf, kita serahkan ke... Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Semoga semoga maaf. Amin. Semoga nanti di orang lain di diri. Amin. Kami mengatakan supaya istilah daya yang tetap daya di darah. Amin. Ya, mudah-mudahan... Mudah-mudahan apa namanya... Apa yang disampaikan oleh... Channel Maha Joy Jalan-Jalan. Antara yang membaca... Dan yang memberi pendapatan pahla yang sama. Dan ini, Pak... Katanya kan pompa airnya besar. Ini ada... Infak dari donatur petualangan alhamdulisaku. Ya, itu akan menginfakan berupa... Uang untuk membeli mesin air dan keperluannya. Karena kalau sekarang saya berangkat membeli... Mesin air, pompa air itu... Enggak tahu uang untuk merah joko. Jadi, disaksikan oleh sesepuh dan juga ketua pemuda di sini. Saya akan serahkan uang 1,5 juta... Untuk membeli pompa air dan perletapannya, Pak. Ini, Pak, uangnya. Bapak terima. 1 juta setengah. Saya tunggu dulu ya, Pak. Ya, takutnya kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ini, Pak. Uangnya sudah dihitung ya, Pak. Ya, sama-sama ya, Pak. Sebesar 1,5 juta setengah. Ini, Pak. Saya serahkan ya, Pak. Ya, uangnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mesin di sini. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti pahalanya, Pak. Selalu mengalir, Pak. Kepada yang menggunakan dan juga yang memberikan, Pak. Yaitu Donatur Petualan Labresaku. Beribu-ribu terima kasih kepada Donatur Petualan Labresaku. Mudah-mudahan di hari Jumat yang berkah ini. Semuanya menjadi keberkahannya bertambah. Dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan rezekinya. Amin, amin. Jangan lupa aja, Pak. Bah, datur luahnya, Pak. Ya, itu aja. Ya, sami-sami. Tunggu. Terima kasih. Ya, jangan lupa lagi itu. Baiklah, dekan-dekan. Jangan lupa saksikan selalu Petualangan Alam Desaku dan Mangajoi Jalan-Jalan. Waduh. Ini, Kang Ajoe, jenis kelapanya cupat merah yang mahal. Kelapa hijau. Kelapa hijau. Karena, karena digituin langsung merah, Kang. Ya. Saya juga pernah jualan kelapa, Kang. Atau kelapa obat, lah, kalau orang bilang gitu, Kang. Saya tahu, jadi kalau ada merah-merah gitu, yang seperti kita makan dulu waktu di Cianjur, Kang. Ya. Aduh, enak banget, Kang. Alhamdulillah. Masih ada terasa ininya, Kang. Sodanya. Sodanya. Oh, luk tadi. Nah, ini rekan-rekan. Ini namanya tanaman patah tulang namanya. Nah, kalau masyarakat di sini biasanya digunakan untuk obat sakit gigi. Apanya, Kang, yang ini obat-obat sakit getahnya? Getahnya. Oh, gitu. Jadi ditetesin getahnya ke lubang yang bolong gitu, Kang. Ya, tadi. Ini ditetesin ke gigi yang bolong, kan ini bereaksi. Oke. Nah, ini dia yang getahnya tuh. Memang getahnya banyak sih rekan-rekan tuh ya. Seperti ini. Selamat menikmati.